Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 dan melakukan dua rokaat sebelum melakukan isya melakukan sholat isya sedangkan sholat wittir itu merupakan sholat sunah yang sendiri tidak mengikuti sholatul faro'id sholat wittir itu merupakan sholat sunah yang lebih utama daripada seluruh sholat sunah sedangkan paling sedikitnya itu satu rokaat dan paling sedikitnya itu melakukan satu rokaat sedangkan paling banyaknya itu melakukan 11 rokaat sedangkan paling sempurnanya itu salah satu rokaatin itu tiga rokaat dan sholat wittir itu tidak sah kecuali setelah melakukan sholat isya dengan kata lain syarat daripada sholat wittir itu harus melakukan sholat isya dulu waktunya itu sangat panjang sampai dari setelah melakukan sholat isya sampai keluarnya fajr sodik sedangkan melakukan sholat wittir keluar dari waktunya tanpa adanya uzur itu dimakruhkan meninggalkan sholat wittir sama sekali itu sangat dimakruhkan cukup dari kami jika ada kesalahan dalam terjemah ataupun dalam arti kami meminta maaf sebanyak-banyaknya wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati